wuhh gila ya janganlah ini bersih nih guys ini bukan nyuri loh ya ini memang dikasih sama orangnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya mas sawi kali ini saya bersama alman muliana dan dalam tayang video kali ini saya akan menelusuri suasana perdesaan yang ada di tanah Arab ini khususnya ini di wilayah pegunungan dan sudaran cukup dingin sekali ya dingin guys mungkin sekitar 18 derajat sekarang padahal ini sudah siang menjelang jam 10 ya bang ya jam setengah 11 oke oke seperti biasa sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan like dan subscribe untuk melihat tempat-tempat yang ada di Arab Saudi ini khusus yang ada di kota Mekah dan sekitarnya oke oke siap ini perdesaan yang ada di Arab Saudi dan ini seperti ini bisa kita lihat jalur-jalurnya seperti ini guys ini bukan perkotaan ini perdesaan dan masih banyak kita temukan ini saluran-saluran airnya di sana ini bekas hujan ini sampai berumur gitu-gitu Coba kita rumputnya aja rumputnya aja wuuh ini berembun ini rumputnya dingin banget seperti ini rumputnya jadi gimana-gimana di Arab Saudi itu kalau kita melihat rumput kayak gini itu aneh ya enggak aneh gimana disini jarang hujan rumputnya sampai subur ini kalau disahara sini khusus perdesaan karena ini di pegunungan dan dingin ini menyerupai persis di kampung Mas Awe gimana-gimana ini ada pohon kayak bonsai umurnya udah ratusan tahun ini gimana nih kalau Kang Amlan saya kasih celeng ini wah untuk naik untuk naik ini pohon ini pohon ini banyak mengandung ini Mas Awe madu karena pohon ini sering dihinggapi lebah ya gitu jadi pohon ini salah satu tempat favoritnya lebah sehingga biasanya banyak sekali banyak sekali digunakan menjadi sarangnya lebah ini atau untuk produksi madu di Arab ini oke kita lihat guys Masya Allah jadi gamenya itu hampir mirip seperti di Indonesia jadi udaranya sejuk juga suasananya redup seperti ini coba saya lihat kawan uh coba sini Mas Awe mungkin Mas Awe kurang ngeh ya kalau Mas Awe nggak punya tusuk gigi tinggal metikin aja disimpan di toples jadi terus terang aja di ini di pedesaan dan disini tuh biaya hidup itu tidak mahal kan tidak mahal salah satunya kita kalau mau tusuk gigi kata Kang Alman tidak perlu bayar guys iya kan banyak jual di supermarket kita bukan saja menelusuri jalan ini Kang Iya kita nanti juga akan masuk ke dalam untuk melihat sayuran jangan-jangan kita nanti juga nggak beli kan iya karena karakter orang pedesaan disini itu sosial jiwa sosialnya sangat tinggi jadi dan lagi melimpah melimpah juga sih ya ini kata Kang Alman tusuk gigi yang gratis ini guys dan ini makanan favorit ontak oh gitu ya ya gila kuat banget ini tusuk gigi ini guys uh ini kalau kita mau ngumpulin ngang dijual aku berarti aku ini ini tapi konon banyak orang menyebut ini adalah buah zak pohon zakum pohon zakum pohon neraka makanan Mas Awe nanti ya milah ilah nah untuk bila min zalik Masya Allah nah untuk bila min zalik nah disini guys pohon tin itu tumbuh sukur tapi sekarang karena musim gugur dia daunnya pada yang mengeri ya ini jadi ini buah pohon tin ini kalau waktunya berbuah uh lebat di sini coba bayangkan karena ini saking perdesaannya buah tin itu bukan di perkebunan di pinggir jalan bahkan ini kalau berbuah siapapun boleh memetiknya karena di pinggir jalan nggak ada yang punya ya di pinggir jalan ini nggak ada yang menanam artinya ini ke dalam buah bukan buah tin aja ternyata Iya ini pilih ini ini pilih Oh ini pirmalan Iya Insyaallah kebarokalau ada yang ini panen apa itu Kang kita nyatang Wah coba 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 kita sapa aja Kang dari luar kan itu ada orang panen di dalam indekan panen apa Oh nyapi daun menarik sih Oke ini suasana perdesaannya jadi perbedaannya perdesaan di Arab sama perkotaan itu di sini tuh rumah itu jarang-jarang jarang banget Mas Ali yang saya perhatikan di puncak bunung Alhada ini yang menetap di sini nih bikin bukan menetap sih yang bikin villa itu orang-orang kaya di Jeddah Mekah tuh beli tanah di sini dibangun villa dan bukan ditempatin buat tiap hari nah pas musim musim panas doang musim panas atau pas weekend aja pas akhir-akhir minggu aja ini guys jadi di pedesaan itu Oh ciri khasnya ini bekas air hujan banyak hujan Kangalman itu kayak sawi itu kangen aja kayak sawi ya tapi sepertinya bukan sawi ini Masya Allah ini ke apa ya kental sekali suasana disini pedesaannya disini tuh bikin betah ya jadi rumahnya pun banyak rumah yang kosong juga guys apa-apa coba-coba-coba ayo Oke guys kita coba akan masuk ke dalam tuh ini masawi rumputan ini akan tumbuh hijau di saat musim panas Oh iya jadi musim dingin di sini tuh musim rontok jadi musim gugur musim gugur ini kayaknya pergunevir ini kangen faktor coba kita lihat sini tuh ini bukan mati guys ini mati untuk sementara ini mati suri berarti kalau mati sementara itu ini nanti ditanemin kayak sayur-sayuran ya Iya kita lanjut ke sana lagi ada deh Kang di sana itu kayaknya ada itu Kang ada orang ternak sapi Oh iya coba saya nanti cek karena itu ada kandangnya sapi jadi karena ini di pedesaan kehidupan orang disini tuh menanam sayur buah-buahan dan segera beternak beternak kambing beternak sapi onta ya calonnya aja masih seperti ini masih coba nanti saya akan mengintip saja seperti apa sih nah ini di depan ini salah satu peternakan sapinya nanti bisa masuk apa enggak sih nah ini ini peternakan sapi kandang sapi lah Oh iya guys cuman cuman nggak bisa masuk Oh Oh sapi guys kalau kita lihat itu sapi tuh nah tapi karena kita nggak bisa masuk ini di Sapi itu bahasa Arabnya bagar bagar ya bagar bagar di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah itu diambil dari sapi-sapi petina coba lihat intip maaf Oh iya Kang yang tinggi tuh nah ini kandang sapi di pedesaan guys ya sapinya tuh lihat ada pohon rumen yang masih berbuah tapi kita sulit masuk sulit karena ini di pagar ya oke guys saya akan menuju ke sana biar durasi nggak banyak masa muncul sana dan di depan itu sepertinya ada perkebunan nanti saya akan melihat seperti apa ada perkebunan apa dan saya nanti akan membeli atau kalau tidak membeli ya kita meminta aja biasanya dikasih sih sama orang-orang sini oke oke tadi saya itu menelusuri dari jalan sana dan sekarang sudah sampai sini ya Kang Alman ya dan saya akan mencoba untuk melihat masuk ke dalam di dalam itu ada tanaman apa nanti bersama Kang Alman ini karena saya juga butuh sayur saya mau belilah kalau biasanya nih yang saya tahu kalau misalkan kita datang ke tempat sayuran gini mau beli itu malah dikasih kalau dikasih ya Alhamdulillah kalau dikasih tapi kita mau niat beli lho Kang beli lho tapi kalau di kalau di masawi bukan orang miskin tapi memang karakter orang-orang pedesaan itu jiwa sosialnya sangat tinggi mereka kalau ada tamu atau orang datang itu enggak mau dikasih duit dia oke ini ke jalannya nanti saya masuk ke dalam untuk melihat perkebunan di tanah harap ini ini di pedesaan perkebunan ada apa sih di dalamnya sana oke oke nanti berlanjut sampai dekat sana oke kita telusuri di dalamnya ada apa sih sepertinya ini banyak sekali sayur-sayuran ya Kang Alman ya ya nah di depan kita ini kebun ini kebun mawar kebun mawar bunga syahra oke jadi kebun mawar ini masawi nanti kalau dia berbunga bunganya itu dipetikin dibawa ke tempat penyulingan penyulingan nanti jadi jadinya minyak minyak wangi minyak wangi rasa bau mawar dan ini ternyata musim dingin ini justru malah perkebunan disini kurang seger nih warnanya kuning Oh musim gugur ya Oke saya akan melihat ke dalam ada apa di pedesaan ini di perkampungan ini setelah saya menelusuri jalan penyulingan rayanya tadi ini ternyata seperti ini dalamnya guys Oh dan itu ada suara sayup-sayup para pekerjanya itu nanti saya akan mencoba kalau ada orang yang panen saya nanti akan membeli kalau tidak membeli ya kita minta biasanya orang-orang disini tuh tidak mau dibeli dia ngasih gitu loh karena Oh gudang Oh iya guys seperti ini Oke isinya seperti ini jadi ini di perdesaan perkampungan yang yang ada di tanah harap ini ternyata seperti ini ada ini apa kangen man ini kebun ini kembangkol ini mengkoli tapi masih kecil masih kecil guys jadi seperti ini Masya Allah eh di depan itu ada orang panen apa itu Kang Oh coba saya cek ini Masya Allah kebar kala Ternyata di pedesaan ini di dalamnya banyak pertanian perkebunan ini khusus sayur-sayuran ini wadah keren ini guys wah eh ini ternyata ada yang manen sawi ini sawi putih namanya ini bukan sawi putih Kang sawi Arab ini ini sawi Arab itu berbeda kalau di Indonesia itu warnanya putih tangkalnya itu dan panjang-panjang saya akan tanya ini yang panen ini bukan panen sih dia memetik lah bahasanya seperti itu ini sebenarnya udah sebentar lagi mau di ini nih ini tiap hari udah dipanen ini ini sawi ini sudah tua ini karena jarang dipanen seperti ini 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 sawi Arab khas kalau bas bahasa Arabnya tuh khas khas Assalamualaikum khawatir Tani Masjurah ada khas vitani Hina beshan inabes malah vitani Tani Mafi Masya Allah ini sedang dipanen Oh hadamu hadah ta'ban wala kef hadha asfar ada ada taban Oh jadi ini memang agak sedikit kurang bagus makanya ini sedang dipanen saya sama si abu ya nya nih Masya Allah karena sub setik malis-malis miskilah Masya Allah ini sedang dipanen ini uh uh ini guys panen sawi ada dunia ismu sawi inah khas ini khas entah min fan nya setik min bangladesh 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 syukul fi hina Masya Allah tabaroklah ini beliau-beliau yang pekerja entah Arif sah fin khas toib wala mutoib setik mungkin at mungkin at ini wahid wala itin sawi indomie wala itin sawi indomie wala itin Intansi lu kalau kamu mancang pegang aman saya mancang pegang aman ini sini 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 Ata ini ada mahli maaf muskilah nah 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 ini nah nah dikasih hehehehe untuk mananya ini guys eh itu jelek jangan itu cari yang bulet lalala ta'alin ini 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 nyari yang agak bulet masa we Mana-mana Oh iya-iya Nyari yang masih bulat Yang udah mekar, jangan Oh gitu lah Ini-ini Kang Nah ini Gak apa-apa Dari bawah Iya lah, dari atas habis Nah itu dibuang luarnya Jadi gini guys, ini Kita minta dikasih guys Gak beli guys Anda kenapa minta gak beli Karena ini memang gak dicoba Jangan-jangan, yang bulat Kalau udah mekar gak enak, pahit Ternyata anda juga pengalaman sayur ya Ini bulat nih Kang Coba lihat tuh Gak apa-apa Kang Gak apa-apa Kang Gak apa-apa Kang Kita panik Kalau banyak aja Kang Iya Karena Kang Ilan gak ikut Kita kasihkan Ini nih Asal aja lah yang penting Gak apa-apa Ini Ini Youtuber guys Jadi Kita panen sendiri Khas Ini Kang ya Bawa 24 aja ya Iya Syukran Sadiq Alas Anas Silu Arba Oke Ada Ziyadah Maffi muskila Oke Ziyadah Maffi muskila katanya Jadi Gak apa-apa Ngambil banyak juga Gak apa-apa katanya Walau Maffi muskila Sadiq Oke Oke Thank you Syukran Lah anak ibu kulu Lah 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 Maffi puluh Maffi puluh ya Sadiq Bes Mungkin Sawi indomie Sadiq Kita maklum indomie 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 Makrona Ini cuacanya seger banget Guys Gimana Kang Bagus lagi Kang Ini berapa Kang Tiga Tiga Oh ternyata Yang bagus itu yang kelep-kelep Kang Wah ini mah perampokan namanya Ini bawahnya Susah loh Bawahnya juga Ini bukan minta namanya Guys Sok bersihin dulu Bersihin 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 Buh gila ya Jangan lah Ini bersih nih guys Ini bukan nyuri loh ya Ini memang dikasih sama Orangnya guys Sudah Dikasih hati Minta ampela Ini nih guys Orang gini nih Lihat Itu suruh banyak Dipake Dipake ngebungkus Itu Sawi Tuh disana Ya inilah tipikal Orang-orang Yang dikasih hati Minta ampela Ya Mintanya dua Sepuluh biji Di bawah semuanya Gokil Gokil Nah inilah Keramahan Orang-orang luar ya Yang berada di Perkampungan Terpencil di atas Gunung Al-Hada Seperti ini guys Keren Kita tutup aja lah Ya Oke Segitu aja Saya acara saya Dengan Kang Aman Ini menelusuri Perkampungan Pedesaan Perkebunan Yang ada di Tanah Harap ini Dan sekian Tahang ini Mudah-mudahan Tahang ini bisa memberikan Bahasan Manfaat Untuk para pemirsa semuanya Dan jangan lupa Apabila kalian suka Dengan tahang ini Silahkan share ke media sosial Seperti Facebook Whatsapp Dan lain sebagainya Segian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh